Halo semua, baik lagi bersama gue Zitin di Player 2 dan selamat datang lagi di Player Discuss Oke, baik lagi di Player Discuss dan di Player Discuss kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah game lagi nih Dan game kali ini adalah sesuai requestan dari temen-temen Ada yang request komen namanya Dan Dias deh kalau nggak salah ya Dia request sejarah dari dinasti Warriors dan alur-alur ceritanya gitu deh Dan memang cocok untuk dibahas di Player Discuss Kebetulan ini game favorit gue juga yang gue masih mainin sampe sekarang Walaupun ada banyak banget game Warriors kayak Samurai Warriors, Fire Emblem Warriors, Warriors Orochi Dan masih banyak lagi, kita bakal bahasnya Dynasty Warriors dulu ya Yang lain sih mungkin bisa dibahas di video-video selanjutnya Dan mungkin masih banyak pertanyaan Kayak kenapa sih Dynasty Warriors sampe ada Complete Edition segala, sampe ada Extreme Legends segala, sampe ada Empires gitu kan Kenapa Dynasty Warriors itu di Cina atau di Jepang itu nomernya beda sama di versi globalnya Videonya bakal panjang dan mungkin gue bakal suara aja nantinya Tapi gue coba keep it short dan kita langsung mulai aja dari sejarahnya Game Dynasty Warriors ini adalah game keluaran dari Koei yang sekarang merge sama Tecmo Menjadi Koei Tecmo Dan didevelopori oleh W Omega Force Nah game ini tuh adalah game yang terinspirasi dari historical novel Romance of the Three Kingdom Jadi dari 3 kerajaan Cina Kayak Shu, Wu, dan Wei Kita coba flashback dulu ya ke belakang banget nih Sebelum game ini digarap oleh Hisashi Koei Numa Si Hisashi ini di tahun 1094 Baru banget join ke Koei saat itu Dan dia itu join bukan sebagai director atau bukan sebagai apa Tapi hanya sebagai programmer sebenernya Awalnya itu dia sebelum join Koei sudah pernah bikin game berbasis Three Kingdom juga Tapi gamenya itu adalah game strategi Dia join ke Koei Tecmo bukan bikin game strategi lagi Malah belok jauh banget Dia malah pengennya itu bikin game fighting 1 versus 1 Tapi tetap pertemakan Three Kingdoms Jadi sebenernya Dynasty Warriors itu adalah game fighting awalnya Gue juga sempet main tuh yang di PS1 Yang rilis pada tanggal 28 Februari 1997 dengan nama Sengoku Musou Dan bulan Desembernya di tahun yang sama Barulah rilis yang namanya Dynasty Warriors untuk versi Amerikanya Padahal ya saat itu bisa dibilang kalau game fighting tuh saingannya lagi banyak banget Saat itu udah ada yang jauh lebih dulu Kayak Capcom punya Street Fighter Terus ada SNK punya King of Fighters kan Lah ini tiba-tiba muncul mau bikin game fighting yang sebenernya gambling juga sih Si Koei itu sebelumnya belum pernah bikin sama sekali game fighting Mereka belum punya pengalamanan, belum punya nama gitu deh Tapi mereka memberanikan diri, gambling gitu lah istilahnya Nah game Dynasty Warriors itu merupakan game eksklusif dari PS Yang fighting itu ya Yang saat itu digadang-gadang menjadi saingannya Soul Calibur Karena ini game fighting, tapi sword based Jadi berantemnya itu tetep pake senjata atau pedang Saat itu karakter-karakter terkenanya pun sudah dimunculkan Kayak Guan Yu, Liu Bei, Yao Chan, dan kalau gak salah Lubu itu jadi boss fight deh Dan kita skip waktunya, akhirnya PS2 rilis Saat itu padahal game fighting lagi naik-naiknya Ada Dead or Alive, ada Tekken, ada Virtual Fighter Kebetulan Dynasty Warriors ini mau mengeluarkan sequel untuk PS2 Eh bukannya bikin game fighting, malah si Dynasty Warriors ini belok Menciptakan genre baru Dan bisa dibilang penggebrak game 1 vs 1000 Atau hack and slash yang satu lawan seribu ya Dan rilislah di tahun 2000 Shin Sengoku Musou Nah Shin disini kan berarti true Artinya ya Jadi inilah game sesungguhnya dari Dynasty Warriors gitu Padahal si Shin Sengoku Musou ini niatnya pengen jadi spin off loh tadinya Terus barulah di tahun yang sama juga rilis Dynasty Warriors 2 Nah disinilah nih Awal mula Dynasty Warriors itu beda angka Antara yang global dan Cina atau Jepangnya Kayak contoh Dynasty Warriors 7 Kalau di Jepangnya itu ya Shin Sengoku Musou 6 Udah ngerti belum? Karena kalau yang global itu rilisnya Dynasty Warriors dulu Terus ke Dynasty Warriors 2 Dan kalau yang versi Jepang atau Cina yang itu Yang pertama rilisnya adalah Sengoku Musou Baru yang keduanya adalah Shin Sengoku Musou Jadi yang ketiganya bakal Shin Sengoku Musou yang kedua Pokoknya gitu deh Dan game Dynasty Warriors yang 1 vs 1000 itu sukses banget di pasaran Karena merupakan sesuatu yang fresh juga sih ya Dengan playable karakter yang saat itu baru ada 14-20an karakter aja deh kalau gak salah Dan setelah ini Dynasty Warriors sukses menjadi game dengan genre kotak-kotak segitiga Kotak-kotak segitiga ya Nah mulai dari sini tuh Cerita gamenya pun mengikuti sejarah Cina Jadi story-nya perkerajaan gitu Ada Shu, Wu, dan Wei Tapi disini kan Lubu gak ikut ke kerajaan mana-mana nih Dia disini gak punya cerita dong Nah makanya diadain lah tuh yang namanya Extreme Legends Mulai dari Dynasty Warriors yang ketiga Dan terus-terusan diterapin Kecuali Dynasty Warriors 6 kalau gak salah yang gak punya Extreme Legends-nya Istilah Extreme Legends tuh ya sebenernya kayak DLC lah kasarnya Kalau Persona mah kayak Persona 4 jadi Persona 4 Golden Persona 5 jadi Persona 5 Royal Kayak gitu Jadi lebih lengkap gitu deh Dengan tambahan cerita baru dan karakter baru Dan story arc baru Kayak misalkan Lubu Story-nya Lubu Terus ada story-story lainnya yang namanya tuh Odors gitu ya Nah selain Extreme Legends Dynasty Warriors juga ada spin-off-nya Yaitu Dynasty Warriors Empires Empires tuh gimana? Nah ini tuh yang paling gue suka sebenernya dari Dynasty Warriors Yaitu adalah seri Empires Di Empires kalian itu ditugaskan ya Menguasai China dengan cara kalian sendiri Jadi bikin karakter sendiri Bisa naik pangkat Terus bisa merintah-merintah officer juga Dan bahkan di Dynasty Warriors 8 atau 7 Empires Jadi gue lupa Itu bisa nikah juga loh Bayangin aja bisa nikahin di Yao Chan gitu kan Kapan lagi Cuman di Dynasty Warriors anjir Dan setelah itu munculah Dynasty Warriors 9 Ya gue hype gede banget saat ini Banget-banget-banget-banget Wah open world New Dynasty Warriors A whole new game Beda sama yang dulu Eh keluar-keluar kayak ee Di PS4 pertama kali gue beli frame drop parah banget Di awal-awal Udah lagi gue belinya versi digital Kagak bisa dijual lagi kan Dynasty Warriors 9 bisa dibilang gagal sih Dynasty Warriors Tapi Dynasty Warriors nya tuh ilang gitu Bisa mancing Bisa ganti baju Bisa berburu Alah semuanya gimmick doang Story nya bagus Tapi gak kerasa Hambar aja gitu Jadinya kesel kan Karena voice actor nya ganti Dan Walaupun cut scene nya bagus-bagus sih Terus Apa coba Yang tadinya kotak-kotak segitiga Seru banget mah diganti jadi R1L1 Apaan sih aneh banget Walaupun gue malas bahasnya Tapi Sekarang Dynasty Warriors 9 udah lumayan stabil sih BTW Cuman masih kecewa Eh tapi FYEI aja Di Dynasty Warriors 9 itu Ada orang Indonesia yang kerja disitu Sebagai desainer karakternya Yaitu adalah namanya Gibran Imami Pokoknya gue sih salut lah sama Mas Gibran Imami Bisa bikin desain karakter dari Dynasty Warriors 9 Nah kita bahas timeline nya ya Ya sebenernya Dynasty Warriors 2 sampai 9 Yang sekarang ini Ceritanya sebenernya sama-sama aja Diawalin sama Dialo Turban gitu-gitu deh Inti dari segala intinya Dynasty Warriors 2 sampai 9 tuh Sama aja Ya trik kingdom saja gimana Tapi di setiap serinya Kan ada tambahan karakter baru Ada level-level baru Ada tempat baru Dan pasti ada hal baru juga kan yang harus diceritakan Jadi istilahnya cuman ada bumbu-bumbu tambahan aja Kayak contoh Mulai Dynasty Warriors 6 Atau Dynasty Warriors 7 Dia lupa Itu selain ada Shu Wu Wei Tapi ada juga Jin Yang mengisahkan tentang keluarga Shimai Jadi ada banyak tambahan-tambahan kan cerita-ceritanya Terus yang paling gue suka adalah Ada di Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition Di DW8 menerapkan sistem hypothetical route Atau what if Jadi menceritakan bagaimana jika Si kerajaan ini yang menang Menceritakan bagaimana sih kerajaan ini yang Menguasai China Bagaimana kalau kerajaan ini kalah Semuanya ada di sini Itu keren banget sih Jadi menambah sudut pandang aja gitu Tapi jangan salah Tiap serinya tuh bisa dibilang beda banget Walaupun ceritanya sama Tapi cutscene-nya tuh dikemasnya beda banget Contoh kayak scene Matanya si Yahodun yang ditembak pake panah Itu dari DW4 sampai DW9 Ada semua Tapi beda-beda semua Dan dari semua itu Yang paling the best di Nashi Warrior 9 sih Nih gue tunjukin ke kalian Nah karena fans di Nashi Warrior ini banyak banget Makanya Kowei itu memanfaatkan momentum Untuk milking ini gamenya Jadi spin-off itu banyak banget dibanyakin Bukan Summoner Warriors, Warriors All-Star Segala macemnya bukan Itu sih beda bahasannya Dan bukan spin-off Tapi itu mah game-game baru keitungnya Spin-off dari Dynashi Warriors ini banyak banget Ada Dynashi Warriors PSP Ada Dynashi Warriors Godseekers Ada Dynashi Warriors ala-ala Monster Hunter Namanya Dynashi Warriors Strikeforce Ada Dynashi Warriors Next Yang gue suka juga sih Yang eksklusif untuk PS Vita ya Ada game mobile-nya juga bahkan Dynashi Warriors 8 Unleashed Dan Dynashi Warriors Mobile yang baru juga ada sih Sempat ada Dynashi Warriors Mahjong juga bahkan Terus ada Dynashi Warriors untuk PC Dynashi Warriors Hyper namanya Dan Dynashi Warriors BB Itu adalah Dynashi Warriors yang online Terus ada Dynashi Warriors Advance Untuk Game Boy Advance Ada Dynashi Warriors DS untuk Nintendo DS Untuk 3DS namanya Dynashi Warriors Versus Banyak kan? Banyak banget tuh Kalau game utamanya ya Dynashi Warriors 1-9 ya Gak perlu disebutkan lah ya Oke kita langsung masuk ke game favorit Dan rekomendasi gamenya Dari semua seri Dynashi Warriors Yang paling gue suka adalah Dynashi Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition Nah Itu adalah salah satu Dynashi Warriors yang gue khatam Mainin dimanapun Gue di PC gue main Di PS4 gue beli Di PS Vita juga gue sempet beli disknya dulu Apa cartridge-nya Tinggal di switch aja nih belum beli Dan kayaknya bakal beli yang digital deh Karena playtime hoursnya panjang Terus yang paling gue suka tadi Ada What If atau Hypothetical Root Karaternya juga banyak banget Dan yang gue suka banget Sebenernya ada si Liu Linky sih ya Anaknya Lubu itu Jadi gue suka banget sama Dynashi Warriors 8 Dan untuk PS Vita Yang gue suka ada Godseekers Dan Dynashi Warriors Next sih Itu juga bagus kok menurut gue Buat yang punya PS Vita Boleh dicoba yang kedua itu Oke segitu aja PS Vita kali ini Video yang cukup panjang Dan sorry tidak ada videonya ya Karena nanti rekaman bakal lama banget Jangan lupa di subscribe Kalau kalian nungguin video-video kayak gini lagi Karena ntar kedepannya banyak nih Diskus-diskus sejarah tentang video game lagi Terus jangan lupa di like kalau suka Jangan lupa sebarkan teman-teman kalian yang suka Sama Dynashi Warriors Jangan lupa di komentar di bawah ya Kalian boleh request apa aja lah Dari video playlist Gala macam boleh Terus jangan lupa follow Instagram kita di RTR2 Dengerin podcast kita Di Spotify, Anchor Semuanya ada di link di deskripsi di bawah Segitu aja Nama gue Zidni Log out Terima kasih telah menonton